Intro Shalom semua teman-teman Kita masih hidup Puji nama Tuhan ya Sedarku selama bulan ini kita berbicara tentang bersinar Sampai Tuhan datang kembali Sudah melihat tidak lampu yang semacam ini pelita Di balik bisa nyala Ada tidak Pasti tumpah Pasti mati Pelita ini mesti naik ke atas Dan itu memang wajib dan harus Nah begitu juga ada salah satu anggota tubuh Tubuh kita yang menjadi pelita Apa itu? Kata Tuhan Matamu itu pelita Tubuhmu Ya Jadi oleh karena itu kita mesti Arahkan mata kita Untuk melihat yang baik Karena mata kita ini pelita Matius 6 ayat 22 Mengatakan itu Ya Mata adalah pelita tubuh Jadi mata kita ini hati-hati Jatuhnya manusia pertama karena mata Melihat buah Yang menarik hatinya Lalu jatuh Lalu jatuh Ya Hati-hati kalau kita keluar Ya lihat sana Lihat sini Hati-hati lihat gadget Hati-hati lihat internet Teman kami Seorang hamba Tuhan yang Luar biasa memimpin Dia mengaku Saya jatuh Dalam dosa Pornografi Satu tahun Kenapa sku? Karena melihat Jadi arahkan mata kita Dengan benar Mari kita membaca Dua ayat ini Ayat yang pertama Yesaya 40 Ayat 26 Arahkanlah matamu ke langit Dan lihatlah Siapa yang menciptakan Semua bintang itu Dan menyuruh segenap tentara Mereka keluar Sambil memanggil Nama mereka sekalian Satupun tiada Yang tak hadir Oleh sebab Ia maha kuasa Dan maha kuat Ia Arahkanlah matamu ke langit Bahasa lain katakan Arahkanlah matamu Ketempat tinggi Tentu ke langit Ya Dan lihatlah Siapa yang menciptakan Segala bintang itu Dan bukan hanya Tuhan menciptakan Perhatikan ini Menyuruh segenap Tentara mereka Jadi bintang-bintang itu Seperti tentara Blup 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 Ya Dan memanggil Nama mereka Berapa banyak Bintang Ali-ali Astronomisku Menemukan Oh ini ada Bintang Baru Yang kita kenal Mars Plato Tapi ada Urbanus Nah Anda kan Tidak pernah Dengar Karena menemukan Oh ada lagi Yang lebih gede Ketemu lagi Ketemu lagi Sudah tahu Alkitab menulis Bintang-bintang itu Diberi nama oleh Tuhan Nanti Sudah baca Masmur 147 Eh Bintang-bintang ini Dikasih nama Tuhan itu Sampai detail Begitu Iya Dan Diminta Supaya Bintang itu Percaya Mengapa Ayat ini berkata Sebab Ia Maha Kuasa Maha Kuat Karena itu Anak-anak Tuhan yang Sungguh-sungguh Itu juga Mau dijadikan Bintang-bintang Nah Sudara ini Mesti Menjadi Penerang Bagi orang lain Supaya Jangan sesat Zaman dulu Gak ada GPS Gak ada Internet Bagaimana mereka Bisa tahu Arah Kalau di laut Gimana Andrepot Pakai apa Bintang Zaman dulu Mereka tahu Ini bintang apa Ini Yang kita tahu Kartika Itu nama bintang Itu ada Di Alkitab itu Jadi semua Kalau sudah Baca ilmu Perbintangan Yang dipakai Oleh Ahli-ahli Nujum Itu sebetulnya Ada di Alkitab Nama-namanya Sudara Hebat Tuhan Makuat Makuasa Kisah Rasul 22 14 Lalu katanya Alah nenek moyang Kita telah Menetapkan Engkau Untuk mengetahui Kehendaknya Untuk melihat Yang benar Dan untuk Mendengar suara Yang keluar Dari mulutnya Iya Kita disuruh Melihat Ke atas Melihat apa Melihat Yang benar Nah Kalau kita bisa Melihat Nanti kita bisa Mendengar Perhatikan Kalau Sudara-sudara Bisa melihat Maka Engkau Bisa mendengar Karena itu Banyak Anak Tuhan Secara Spirit Belum Bisa melihat Yesus Yang tersalib Kalau Engkau Bisa melihat Yesus Yang begitu Mulia Engkau Banyak Nanti Mendengar Suara Tuhan Dan itu Membimbing Engkau Hidup Ini Pengalaman Kami Sudarku Kenapa Kami Bisa Terbimbing Oleh Karena Tuhan Itu Bersuara Ya Sudara Tujuan Korba Ini Adalah Hasilkan Buah Hidup Kalau Engkau Mengarahkan Matamu Betul Hidupmu Pasti Berhasil Ya Tuhan Minta Kalau Nanti Kita Nanti Ketemu Tuhan Setiap Kita Nanti Akan Mati Dan Setelah Mati Kita Akan Bangkit Semua Manusia Akan Dibangkitkan Nanti Tuhan Akan Tanya Apa Kerjamu Apa Hasilmu Selama Kamu Hidup Di Bumi Hati-hati Jangan Sudah Pikir Mati Dikubur Selesai No Kalau Tuhan Itu Pencipta Dia Dia Itu Memberi Rencana Karena Itu Sego Jangan Sampai Kita Saya Tuliskan Kurung Kita Jangan Sampai Mandul Mandul Tadi Tidak Punya Anak Ya Kalau Sudah Tidak Punya Anak Sego Warisanmu Untuk Siapa Yo Mane Mikir Ya Banyak Orang Tidak Mau Punya Anak Repot Nanti Kalau Dia Sakit Tua Baru Tahu Benar Apa Yang Dia Kumpulkan Kami Punya Teman Tidak Mau Punya Anak Susah Katanya Ya Memang Nanti Punya Anak Nakal Ya Memang Bisa Begitu Karena Itu Perlu Waktu Tenaga Mendidik Tapi Nanti Kamu Kalau Sudah Dua Uang Yang Kamu Kumpulkan Semua Itu Untuk Siapa Untuk Pak Bekti Wah Enak Ya Saya Dapat Warisan Kan Saya Mesti Mikir Sampai Di Luar Negeri Dikasih Siapa Kasih Anjing Serta Ada Yang Aneh Aneh Di Dunia Dia Kasih Testament Kalau Aku Mati Uangku Ini Untuk Anjing Loh Itu Namanya Hidup Yang Gak Ngerti Arah Ya Serta Tuhan Minta Jangan Seorang Seorang Pun Menghadap Tuhan Dengan Tangan Hampah Nah Ini Tanggung Jawab Nah Kita Mau Lihat Dalam hidup Ini Ada Tiga Orang Nenek Moyang Israel Yang Aneh Kenapa Aneh Abraham Isaac Yaakob Semuanya Punya Istri Semua Mandul Aneh Ya Abraham Punya Istri Mandul Setelah Berdoa Punya Anak Isaac Isaac Kawin Kawin Jangan Ripka Mandul Juga Ya Jadi Abraham Itu Kenapa Bisa Lalu Punya Anak Karena Dia Percaya Janji Tuhan Yang Kedua Isaac Kenapa Dia Bisa Punya Anak Karena Isaac Berdoa Ya Kenapa Berdoa Untuk Istrinya Karena Dia punya Pengalaman Nanti Saya Ceritakan Pengalaman Apa Pengalaman Di Gunung Moriah Sekarang Isaac Itu Yaakob 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 Punya Istri Dia Mulai Jatuh Cinta Pada Rahal Tapi Mertuanya Ini Nakal Zaman Dulu Ya Gelap Gelap Masuk Kamar Tidak Tanya Tacinya Yang Dikasihkan Besoknya Yaakob Bangun Loh Kok Iki Jengkel Dia Karena Kasih Notacinya Yang Mukanya Kurang Bagus Ya Ngamu Diasko Mertuanya Ngomong Apa Tidak Adat Tidak Tidak Boleh Melompati Tidak Orang-orang Chinese Tidak Boleh Melompati Cicinya Tunggu Cicinya Kawin Dulu Oleh Karena Itu Kalau Kamu Mau Adiknya Kamu Kerja Lagi Sama Aku Dulunya Disuruh Kerja 7 Tahun Dia sudah Lakukan Eh Dibohongi Disuruh Kerja Lagi 7 Tahun Jadi 14 Tahun Untuk Dapat Yang Dicintai Sudar Kau Tapi Sayang Leah Ini Punya Anak Banyak Rahel Ini Yang Cantik Nggak Punya Anak Cemburu Cemburu Bukan Main Ya Oleh Karena Cemburu Orang Kalau Cemburu Itu Giat Biasanya Gitu Coba Dulu Lagi Pacaran Gitu Ya Kalau Ada Wanita Cantik Waduh Semua Giat 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 Ngapeli Gitu Tapi Nanti Sudah Kawin Lalahin Betul Nggak Ini Saya Punya Kenalan Kalau Jalan Pagi Ngomong Wah Itu Adik Saya Itu Waduh Dikerumuni Waduh Bukan Main Tapi Lalu Setelah Kawin Aduh Nah Sudar Aku Ya Jadi Orang Kalau Lagi Cinta Itu Giat Cemburu Itu Giat Ya Tapi Cemburu Ini Kan Salah Ya Makanya Rahal Ini Oleh Karena Dia Cemburu Dia Ambil Jalan Salah Lalu Satu Kali Dia Berubah Arah Lalu Arah Pada Sumber Berkat Yaitu Tuhan Nah Sudar Aku Ingat Semua Orang Mempunyai Ketidak Mampuan Ketidak Mampuan Sudara Bukan Masalah Bagi Tuhan Saya Ini Dulu Gagap Mau Jadi Pendeta Gimana Gagap Mana Mungkin Tapi Tuhan Kata Mungkin Kalau Aku Yang Bekerja Nanti Tak Ubah Nah Sekarang Mungkin Saya Dulu Gagap Berat Mana Mungkin Tapi Tapi Mungkin Kenapa Kejadian 18 N14 Berkata Adakah Sesuatu Apapun Yang Mustahil Untuk Tuhan Pada Waktu Yang Telah Ditetapkan Itu Tahun Depan Aku Akan Kembali Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Sebelah Kiri Saya Beri Gambar Bola Bumi Pada Mulanya Allah Mencipta Langit Dan Bumi Itu Ayat Pertama Di Alkitab Kalau Orang Tidak Bisa Percaya Ini Wah Sudah Alkitab Gugur Semuanya Karena Itu Banyak Orang Seguh Pandai Tidak 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 Percaya Bumi Ini Dicipta Oleh Allah Tidak Mau Oh Terjadi Karena Letupan Ledakan Dan Teori Macem-macem Big Bang Teori Mereka Tidak Mau Percaya Allah Itu Mencipta Langit Dan Bumi Kenapa Mustahil Ya Mana Mungkin Nah Sudah Setiap Saat Kalau Anda Sadar Anda Ini Tidak Dapat Menguasai Disitulah Sudah 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 Butuh Tuhan Benar Tidak Saat Apa Contohnya Waktu Sudah Sakit Dokter Berkata Tidak Tertolong Nah Ya Tidak Saat Semacam Begitu Engkau Ini Engkau Bisa Nguasai Ya Tapi Ingat God Is In Control Kita Tidak Bisa Controlling Allah Kita Mampu Dia Bisa Kenapa Engkau Mesti Percaya Oh Bola Bumi Begini Besar Dicipta Tuhan Dan Bisa Diatur Semuanya Tidak Benturan Coba Terus Muter Bola Bumi Kita Ini Sedang Muter Kita Rasa Tidak Gerak Muter Bola Bumi Kita Muter Luar Biasa Tuhan Kenapa Karena Bumi Kita Punya Medan Magnet Engkau 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 Gak Lepas Dari Bumi Nah Dia itu Ala Elsyaday Dia ngomong Sama Abraham Abraham Aku ini Ala yang Maha Kuasa Aku ini Elsyaday Udahlah Kamu Jangan Kuatir Tidak Punya Anak Aku Bisa Istrinya Minum Pause Mandul Lagi Sudah Tua Lagi Waktu Itu Abraham 99 Tahun Istrinya 89 Coba Mikir Ada Nggak Di Dunia Ini Orang 89 Tahun Punya Anak Ada Cari Dimana Mana Nggak Ada Tapi Faktanya Lahir Siapa Ishak Oleh Siapa Oleh Allah Elsyaday Kamu Mesti Ngomong Kalau Sudara Kadang-kadang Orang Jom Bo Sudah Angkat Tangan Nah Manya Tuhan Itu Senang Kalau Orang Itu Tahu Diri Ada Orang Itu Masih Sombong Sudah Kepepet Masih Aku Iso Aku Bisa Ya Biar Tuhan Tidak Mau Turun Tangan Waktu Engkau Sudah Hopeless Desperate Condition Waktulah Doamu Paling Baik Tuhan Engkau Ala Elsyaday Tolong Saya Sudara Karena Itu Mari Kita Mempelajari Tiga Orang Ini Abraham Isaac Yaakob Yang Pertama Tadi Saya Berkata Arakan Matamu Nah Abraham Disuruh Apa Kamu Pandang Kelangit Lihat Itu Bintang Hati Apa Pandang Penciptamu Hari Ini Kalau Engkau Punya Problem Yang Berat Coba Belajar Pandang Ada Pencipta Apa Itu Pencipta Pencipta Kalau Dikatakan Mencipta Dari Bahasa Alkitab Menjadikan Yang Tidak Ada Menjadi Ada Yang Gak Ada Jadi Ada Itu Allah Kalau Manusia Enggak Bisa Merakit Iya Bisa Karena Itu Kalau Orang Berkata Manusia Mencipta Bukan Mencipta Kata Tuhan Ngambil Barangku Ini Kacamata Ini Dicipta Oleh Manusia Bukan Karena Apa Karena Ya Kacanya Ya Frame Semua Dari Bumi Kalau Tuhan Kata Mencipta Itu Enggak Ada Terjadi Ada Kalau Orang Berkata Sulapan Sulapan Ada Enggak Ngomong Kosong Kalau Ada Enggak Usah Jadi Tukang Sulap Bikin Aja Burung Bikin Aja Burung Terus Apalagi Kalau Bisa Bikin Burung Cenderawasi Satu Wih Ratusan Juta Betul Enggak Enggak Usah Bikin Bikin Tokek Aja Kalau Anda Bisa Nanggep Tokek Yang Besar Begini Coba Kasihkan Ke Saya Nanti Tak Jual Bukan Main Sebarganya Ayo Siapa Yang Punya Tokek Asal Gedil 40 Senti Wih Nanti Sudara Kaget Nanti Saya Kasih Uang Kok Bisa Ya Bisa Dia Lihat Wah Mencipta Itu Beratisku Menjadikan Dari Yang Tidak Ada Jadi Ada Itulah Allah Kita Kejadian 15 15 Ayat 1 6 Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepada Abram Dalam Suatu Penglihatan Janganlah Takut Abram Akulah Perisaimu Upamu Akan Sangat Besar Abram Yeser Orang Damsik Itu Lalu Kata Abram Engkau Tidak Memberikan Kepadaku Keturunan Sehingga Seorang Habaku Nanti Menjadi Ahli Warisku Tetapi Datanglah Firman Tuhan Kepadanya Demikian Orang Ini Tidak Akan Menjadi Ahli Warismu Melainkan Anak Kandungmu Dialah Yang Akan Menjadi Ahli Warismu Lalu Tuhan Membawa Abram Keluar Serta Berfirman Coba Lihat Kelangit Hitunglah Bintang Bintang Jika Engkau Dapat Menghitungnya Maka Firmannya Kepadanya Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunan Mu Lalu Percayalah Abram Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Ini Loh Namanya Iman Iman Ini So Simple Ya Percaya Nggak Bawa Allah Ini Mencipta Bintang Abram Waktu itu Sudah Umur 75 Istrinya 65 Sudah Nggak Mungkin Punya Anak Betul Nggak 65 Tahun Sudah Menopause Dan Apa Mandul Lagi Mana Bisa Nggak 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 Mungkin Punya Anak Sehingga Abram Takut Nah Nanti Aku Mati Aku Nggak Punya Anak Siapa Yang Mawarisi Nanti Pembantuku Ini Kata Tuhan Bukan Nanti Anak Kamu Loh Istriku Mandul Sudahlah Percaya Aku Alam Maha Kuasa Coba Kau Melihat Keban Ke Langit Coba Hitung Bintang Ayo Coba Sudah Jangankan Bintang 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 Satu Kota Gini Coba Mulai Sudah Hitung Satu Dua Nanti Kan Bingung Ini Tadi Sudah Dihitung Belum Betul Nggak Nah Mungkin Sudah Itu Menghitung Bintang Jadi Kenapa Abraham Takut Apa Masalahnya Semua Orang Pernah Takut Bukan Cuma Abraham Iya Jadi Akar Masalah Takut Dari Dosa Kenapa Karena Adam Berbuat Dosa Begitu Adam Berbuat Dosa Dia Takut Kenapa Berbuat Dosa Tidak Percaya Sudah Jika Sudah Tidak Percaya Allah Itu Maha Kuasa Itu Dosa Loh Ayo Sekarang Kita Ini Mesti Ngerti Kalau Kita Tidak Percaya Allah Itu Maha Kuasa Kita Itu Dosa Oleh Karena Tidak Percaya Melanggar Adam Hawa Tidak Boleh Makan Dimakan Sampai Timbul Takut Nah Spirit Takut Ini Menimbulkan Napasku Kuatir Cemas Masa Depanku Gimana Ayo Disini Mungkin Ada Sudara-sudara Yang mulai Sering Cemas Nanti Anakku Nanti Gimana Kalau aku Tua Kalau sakit Ini Gimana Nah Sudara Mulai Mikir Yang Belum Tentu Terjadi Saya Dulu Pernah Mikir Waktu Di Jakarta Zaman Itu Zaman Wih Ribut Ya Karena Tiap Kali Ke Kantor Saya Jalan Semua Mobil Di Kempasi Bannya Bayang Rasa Takut Ya Lalu pendeta Saya berkata Yuk Kita berdoa Lagi Berdoa Malam Semalam Suntuk Dua Peluru Masuk Gereja Dua Masuk Peluru Itu Kena Kepala Bocor Waduh Tambah Takut Lagi Ya Khawatir Seti Ayub Ayub 3 Ayub 25 26 Karena Karena Yang Kut Takutkan Itulah Yang Menimpa Aku Dan Yang Kucemaskan Itulah Yang Mendatangi Aku Aku Tidak Mendapat Ketenangan Dan Ketentraman Aku Tidak Mendapat Istirahat Tetapi Kegelisahan Yang Timbul Apa Dosanya Ayub Dia Kan Orang Benar Orang Baik Wah Hebat Kenapa Kok Tuhan Ijinkan Setan Nguji Lagi Ya Ini Karena Khawatir Halo Teman Teman Siapa Yang Tidak Pernah Khawatir Yang Ngomong Ini Juga Khawatir Ya Saudara Tapi Setelah Dekat Sama Tuhan Saya Ah Ya Paling Mati Kalau Mati Alaku Sanggup Membangkitkan Selesai Apa Yang Perlu Dikawatir Kan Ya Sekarang Ini Orang Begitu Banyak Khawatir Takut Iya Kalau Saya Sakit Yang Khawatir Banyak Istri Saya Anak Saya Saya Pikir Mati Sudah Selesai Tapi Yang Ditinggal Kan Khawatir Jadi Memang Bagaimana Mengatasi Rasa Khawatir Takut Kita Mesti Melihat Yang Benar Ya Melihat Yang Benar Tadi Katakan Aku Ini Maha Kuat Maha Kuasa Atasi Khawatirmu Dengan Apa Dengan Iman Iman Ini Mata Rohani Ya Percaya Nah Abraham Sudah Melihat Kelangit Lalu Disuruh Menghitung Bintang Bisa Bisa Enggak Ya Bisa Enggak Bisa Nah Setelah Pada Enggak Bisa Lalu Tuhan Ngomong Demikian Loh Keturunan Mu Nah Kalau Sudah Melihat Lalu Sudah Berkata Hop Saya Enggak Bisa Nah Itulah Sekarang Aku Yang Ngomong Nanti Aku Buat Keturunan Mu Banyak Sudah Diam Aja Percaya Ya Artinya begini Tuhan Ngomong Seperti ini Apa yang Tidak Mungkin Kau Lakukan Aku Dapat God Can Kamu Gak Bisa Tuhan Bisa Tapi Sudah Perlu Mendapat Ayat Dulu Jangan Dulu Ada Seorang Anak Papai Sakit Berat Om Om Percaya Tuhan Berkuasa Oh Percaya Eh Papaku Pasti Gak Mati Ya Nanti Loh Ya Aku Gak Tahu Serahkan Sama Tuhan Gendak Tuhan Loh Pasti Ya Om Bisa Sembuh Ya Tuhan Menentukan Bukan Aku Berarti Kamu Menentukan Nah Itu Kadang-kadang Orang Itu Punya Iman Kebablasan Nggak Boleh Tadi Tuhan Itu Allah Yang Maha Kuasa Maha Kuat Dia Yang Menentukan Ya Karena Itu Sudah Kalau Ada Iman Sudah Mesti Menyerah Pada Genda Tuhan Ini Seimbang Baru Ayah Sayap Burung Sudah Punya Iman Ngotot Tapi Nggak Mau Menyerah Nggak Bisa Sudah Menyerah Pasrah Bungkoan Tapi Nggak Mau Punya Iman Ya Nggak Terjadi Salah Sendiri Banyak Hal Saya Rasanya Sudah Oblas Tapi Oleh Karena Percaya Eh Bisa Nanti Kalau sudah Memang Waktunya Ya Sudah Itu Memang Tuhan Sudah Kasih Timing Selesai Ya Sudah Jadi yang Pertama Belajar Pandang Ke atas Waktu Sudah Berkata Aduh Nggak Mungkin Sudah Berkata Bagi Aku Nggak Mungkin Bagi Allah Segala Perkara Mungkin Yakin Ya Percayai Dan nanti Sudah akan Melihat Yang kedua Yang kedua Tadi suruh Melihat Ke atas Sekarang Kau Mesti Melihat Ada Penggantimu Substitusimu Arahkan Mata Sudara Kepada Penyedia Ya Tuhan itu He is The God The Provider God Penyedia Jehuv Jehuvajair Yehuvajireh Yehuvajireh Nah Abram Sudah Punya Anak Lahir Mujijat Sekarang Tuhan kata, yuk bawa anakmu ke gunung kamu persembahkan eh, suruh bunuh dia enggak ngomong sama istrinya bangun, perangkat hambanya dibawa setelah dibawa gunung hambanya tinggal, kenapa? kalau hambanya dibawa, nanti diambil pisau hambanya eh, tuanku edan edan, edan, dipegang sama hambanya jangan, jangan, jangan ribut ya Abraham enggak mau Abraham tinggal dua hambanya dia naik ke gunung ini ya Isaac suruh membawa kayunya anaknya tanya pa, nah ini kita membawa kayu, membawa api membawa pisau dombanya mana? waduh bayangin papanya waktu dengar itu gimana rasanya nah Allah nanti menyediakan oh ya sudah naik terus sampai sana dia diikat anak ini diikat lalu pisaunya mulai begitu dia mau ambil pisau begitu dia mau ambil pisau malekat nampak cer stop ya begitu dipegang malekat ada suara me Abraham menoleh Abraham menoleh itu lalu mengorbankannya lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan iya Abraham melihat ada domba tersangkut dia ambil lalu dia korbankan pasti Isaac sekarang yang nonton oh jadi aku tadi mesti mati ini diganti domba ini yang sekarang mati ya jadi ini pengalaman yang paling berkesan bagi Isaac dia gak mungkin lupa ya dia gak mungkin lupa nah ini nanya God the provider Allah penyedia jadi suku mata ini melihat suku ya domba yang dikorbankan bukan dirinya dan itu mengacu kepada siapa itu domba suku itulah bayangan daripada Yesus yang kemudian betul-betul Yesus datang mati jadi Isaac itu melihat domba pengganti substitusi bagi dirinya yang dikorbankan karena itu kita anak-anak Tuhan sekarang mesti selalu ingat Yesus mati untuk saya untuk dosaku kalau engkau ini engkau pikiranmu terus ke situ nanti saudara bisa mulai dipimpin saudara mulai mendengar suara malaikat Tuhan seperti yang terjadi pada Bapak Abraham malaikat itu berkata aku tahu kamu takut akan Allah aku akan membuat keturunanmu sangat banyak ya jadisku tidak perlu dipacasku malaikat Tuhan berseru ya pada Abraham ya aku bersumpah demi diriku demikianlah firman Tuhan oleh karena kamu telah berbuat itu aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan suara ini didengar oleh Isaac ini peristiwa dia mau mati ini mestinya lo dia dengar aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak beberapa tahun yang lalu masih di gereja sana saya lagi kotbah entah gimana Tuhan kasih impresi yang kuat ya dan Tuhan berkata dalam batin saya hari ini ya tapi saya tidak mau ngomong ini nanti saya salah sudah saya hal-hal pengalaman tertentu saya keep dengan istri pun saya tidak ngomong karena apa karena bahaya ya sudah baik kesombongan ya beberapa tahun yang lalu saya dengan istri dinubuatkan oleh seorang yang tidak mengerti tentang kami hari itu dia datang sudah dia tidak menubuatkan dia pergi sampai di hotel Tuhan marai dia eh kamu kan tadi lihat ada suami istri yang tidak biasa pakai kursi roda kenapa kamu tidak menubuatkan dia dimarai pendeta itu besok lagi kebaktian dia lihat kami untung kamu datang lalu dia menubuatkan tentang kami wah itu sangat luar biasa itu suara Tuhan seperti itu ya pengalaman saya dulu disitu disana saya lagi duduk disitu doa stress karena terjadi perpecahan di gereja ini waktu itu waduh saya dengar suara begini begini pokoknya mendiskreditkan saya saya Tuhan saya serahkan sama Tuhan eh datang seorang gym saya tidak kenal tidak pernah ke gereja ini ya satu deret lalu dia berdoa pasar roh sebentar lagi diangkat tangan dia bernubuat hai hambaku jangan takut aku menyertai kamu loh cuma sekali itu dok gym datang hebat gak Tuhan kita saya dengar gitu dengar hilang semua beban pelong hilang oh Tuhan pada pihak saya udah tenang enak loh kalau suara itu bisa dengar suara Tuhan itu dasyat ya dasyat ya nah itulah sebabnya Isaac ini waktu melihat istrinya mandul dia sudah pernah lihat ya lihat domba yang dulunya gak ada ada lalu dia dengan suara Tuhan karena itu waktu istrinya mandul dia kalau gitu aku berdoa mesti bisa karena itu kejadian 25 ayat 20 sampai 21 out bacakan dan Isaac berumur 40 tahun ketika Ripka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya berdoa lah Isaac kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ripka istrinya itu mengandung iya karena dia punya pengalaman iya mustinya mati eh kok ada domba nah itu kan mucijat ya lalu dia dengar suara Tuhan kepada ayahnya aku membuat keturunan banyak nah ini dia dengar oh aku istriku mandul iya mesti punya keturunan Tuhan ngomong begitu kok ya luar biasa nah Isaac bertekun dalam doa nah ini loh jadi jangan kita pikir Tuhan itu seperti sulapan berjumpa bim salah bim enggak kalau sudah percaya janji Tuhan janji Tuhan itu kamu doakan supaya terjadi nah ini doa paling hebat itu begitu jadi kalau sudah baca Alkitab sudah tertarik coba kamu doakan ayat itu wah ini untuk saya ini kamu doakan ayat itu ini doa paling bagus doa menurut firman karena Isaac dia dengar ngomong sama papanya Allah keturnamu jadi banyak kalau istri komando mesti banyak karena itu dia doa terus dia menikah umur 40 tahun kejadian 25 20 punya anak umur 60 tahun coba 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 dibaca kejadian 25 26 sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit esau sebab itu ia dinamai Yaakub Isaac berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir iya nikah 40 tahun lahir anaknya 60 tahun 20 tahun halo sekarang gimana dengan lo aku doa lo pak bekti enggak jebul jebul baru doa seminggu nonton Tuhan Isaac berdoa berapa tahun 20 tahun Bapak berapa nunggu 25 tahun oh jadi mesti panjang ya enggak isap pak saya yaudah Tuhan ngajar saudara itu juga sabar ya percaya itu mesti sabar ya jangan mau buru-buru ya saya dinubatkan jadi dokter bim salah bim besok jadi dokter wenae sulapan itu secara ketekunan dalam doa itu punya dasar Isaac punya dasar apa melihat anak domba mana pikiranmu kalau pikiran Yesus yang tersalib itu dasyat kalau engkau ngalami macam-macam ayah Yesus saja ngalami kok nah gitu mana engkau bisa tahan betul gak engkau dicaci maki orang Yesus aja dicaci kok nah itu yang membuat engkau bisa tahan dalam doa nanti eh tunggu waktunya engkau jadi mulia ini saya alami saya tuh waduh banyak cacian aduh hidup hidup saya ini benar-benar gak tau ya kenapa orang itu iri hati tapi tapi pelan-pelan eh faktanya begini tunggu sabar aku dulu yang digitukan kok jadi melihat Yesus penggantimu untuk dosamu dan kau dengar firman Tuhan kamu bisa mimpin orang bisa halo sekarang coba belajar ngomonglah sama orang ayo cinta Tuhan ayo dekat Tuhan masa itu orang totok dia memenangkan begitu banyak ratusan jiwa kok bisa ngomongannya enggak iya enggak bisa ditangkep dengan betul tapi dengan kasih iya bisa itu ini dua nenekmu yang yang ketiga ini iya pandang Allah pemberi berkat dan ubah arah dari cemburu kepada kuasa anugerahnya sudah mesti percaya anugerah Tuhan cukup ya sudah pandanglah kepada Allah pemberi berkat dan kau doa Tuhan aku tunggu aku percaya engkau Allah pemberi berkat dalam hidupku walaupun sekarang aku belum melihat tapi aku percaya satu kali pasti Tuhan ke Nabi nah itu harus sudah miliki ya Rahel tahu dirinya ini lebih cantik dari ciciknya namun dia mandul orang zaman dulu kalau mandul itu stress kenapa karena orang zaman dulu kalau tidak punya keturunan itu dianggap ya itu kurang berkat maka kalau banyak anak banyak berkat sekarang orang takut punya anak banyak anak pusing zaman dulu banyak anak itu banyak berkat buktinya Yaakob itu 12 anaknya jadi semua ya Rahel itu stress karena walaupun dia cantik stress ya kenapa kejadian 30 ayat 1 berkata ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yaakob cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yaakob berikanlah kepada aku anak kalau tidak aku akan mati ini wanita wanita biasanya begitu ya kalau sudah ngancam itu paling tingginya biar aku mati halo kita kan pernah ya gitu rasa mati ajalah itu namanya sudah lagi stress mele mati jalan pintas ya kalau timbul problem aku enggak punya anak ciciku terus punya anak aduh aku dianggap terkutuk stress kalau kamu enggak bisa kasih aku anak Yaakob marah loh kok aku aku ini bukan Allah kok aku disuruh ya nentukan kamu punya anak oleh karena itu lalu dia mulai ingat dulu emaknya Sarah karena Sarah nunggu nunggu katanya Tuhan janji kok belum punya anak aku makin tua enggak punya anak anak mungkin budakku aja tak kasih no bujoku kasih no suamiku untuk di kawini nanti keluar anak tak ambil itu zaman dulu memang gitu dikasih Abraham budaknya agar punya anak abe punya anak wah agar nyonya aku enggak punya anak menekan menekan nyonya masalah betul enggak jadi sekarang si ini Rahel enggak punya anak dia ambil cara emaknya dulu dia punya budak dikasih no Yaakob ayo kamu punya anak lewat budakku ya dan keluar anak dua keluar anak dua cicinya loh aku sudah berhenti ini punya anak ya aku ya juga gitu nah bales-balesan ya jadi cara dunia menimbulkan masalah apa ya itu cara dunia ya dilawan dengan cara dunia ya jadi kalau saudara itu ada hal-hal terpojok suku jangan pakai cara dunia kalau kamu cari cara dunia nanti lawanmu juga pakai cara dunia cicinya juga loh aku juga sudah berhenti ini tak ambil juga hambaku tak kasih suamiku punya anak dua lagi juga tambah jengkel betul gak tarung ini namanya sengit capek gak begitu capek ya syukur kalau sudah capek bertanding itu lalu mulai menginsafkan nah itu orang itu kalau sudah berusaha ini not stop berusaha mandek capek nah kalau sudah capek apa angkat tangan nah itu baik rahel lalu beralis pada perjanjian Allah lah engkong kita dulu begitu papa mama kami dulu juga mandul kok bisa rahel lalu ngajak Yaakob Yaakob kamu tak ajak ayo berdoa setingkong kita ya emak kita seti papa mama kita buktinya bisa ya kenapa karena janji jadi bukan tanpa janji karena Allah sudah berjanji sama Abraham dan janjinya yang dipegang gimana berdoa kejadian 30 ayo 2-2 sampai 24 lalu ingatlah Allah akan rahel Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya maka mengandunglah rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki berkatalah ia Allah telah menghapuskan aibku maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku hati-hati kalau anda cemburu sama saudaramu kok saudaraku ya diberkati kok akung kok tidak banyak orang cemburu oleh karena cemburu pakai jalan yang salah cari cara dunia sudah lihat orang lain kaya sudah cemburu pakai oh caranya gitu saya dengar dari teman-teman waduh sekarang diuber banyak orang yang hutang sama bank betul enggak kenapa ya karena nakal kok hanya sekarang waduh kota ini semua wah orang orang kaya begitu banyak sekarang ketar ketir ini ya nah apa yang diingat Allah Allah ingat janji karena itu saudara mesti baca Alkitab dan menemukan janji Allah seperti keluaran 6 ayat 3 dan 4 berbunyi bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir dan aku ingat kepada perjanjian aku ingat pada perjanjian ku karena itu kalau sudah punya Alkitab di Alkitab ada tulisan apa perjanjian lama perjanjian baru jadi Alkitab itu kitab apa perjanjian ini Allah yang ngomong ini pentingnya kalau sudah baca Alkitab lalu sudah menemukan ayat yang kena pada saudara nah pegang nah coba saudara doakan itu ayat dasyat itu namanya saudara mendoakan apa yang Tuhan janji tapi Tuhan tidak janji itu mesti sampai bicara mahnya saudara perlu baca Alkitab sampai Tuhan itu bisa seperti ini kok ayat ini kok kena untuk saya pas nah coba itu dipegang lalu saya doakan dasyat dasyat doa Rahal ini berdasarkan janji dari Allah kepada Abraham lalu kepada Isaac diulangi kepada suaminya diulangi Tuhan ngomong sama Yaakob aku akan menggenapi janji mana waktu ngajak Yaakob lah ya benar gini caranya dua orang yang berdoa sampai terjadi mengandung loh yang tidak mungkin jadi mungkin ingat saudara melebi belajar pegang janji Tuhan alamu adalah ala perjanjian the God of covenant dan dia tidak mungkin akan melanggar janji kata Tuhan aku dan firmanku tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama lamanya ala kita ala yang tidak berubah dia setia dulu sekarang sampai selama-lamanya karena itu pegang janji Tuhan tapi sudah berdoa ya seperti gambar ini ini kitab dulu itu pakai lembaran gitu ada silnya ada capnya ya dicap ini janjiku metrai masa kalau Tuhan ngomong di dilanggar sendiri tidak akan Tuhan tidak akan melanggar mari kita bersama-sama berkata pegang janji Tuhan aku mau pegang janji Tuhan